Saudara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifili Hasan menyebut nama Eko Patrio yang sebelumnya digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta, kini berpeluang jadi calon menteri di pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto. Zulhas mengatakan kader-kader PAN bakal didorong maju ke Pilkada bahkan berpeluang menduduki kursi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya. Ada beberapa nama yang menurut Zulhas layak dipertimbangkan, termasuk nama Eko Patrio. Meski begitu, nama kader PAN yang berpotensi maju ke Pilkada dan menduduki kursi menteri akan dibahas dalam koalisi parpol. Ada Dima Arya, sudah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko, ya tapi Eko kan calon menteri ya. Pak tadi ada di sini, tiga-tiganya, ngomongin juga nggak nih pas ambil PAS? Oh, ya masing-masing aja. Kira-kira kalau koalisi di Pilkod Rekali itu seperti apa sih pak? Mungkin nanti berkita tahun kelas. Belum kan belum ketunggu dulu pelantikan DPRD kan? Tadi pas Eko itu clue-cluenya mau kemana sih Pak Jepas? Oh ya nantilah kita lihat ya, politik kan dinamis. selamat menikmati